Secara proteksi, menurut gua menitik banget kan karena Seniel, tim dari Dewa Esports sangat kurang banget Yes, tapi emang gua tidak bilang Dewa jelek ya, karena Karena gini, sisi baiknya kalau gua bilang dari Dewa adalah Just Rave main Tara Iya Itu gua suka banget gitu, dan artinya memang Ya tadi kita berkaca dari game pertama Just Rave Bukan jelek main scootnya, tapi Gameplaynya masih kayak rasa-rasa support gitu loh Sedangkan kalau kita bicara Tara kan, Tara kan fleksibel banget kan Bisa main di support, bisa main DS juga Dan gua rasa dengan, kalau kali ini lu main nabrek boleh Karena lu main Tara, lu bisa ngelanam badan dengan stil fokus juga pastinya Dan ketahuan mereka, oh udah kembali mirroring lagi Tapi kalau ini Dewa nih cukup cepat ya, ngambil ke buff biru dan ambil sama Aseworetti Tapi dari buff merahnya juga diambil sama Anax Tapi yang dilupa adalah buff merahnya Dari Dewa diambil sama Kagendra Itu masalahnya, karena Dari arah Aseworetti berarti tidak akan punya buff merah nih nanti nih Sementara Darna Cortet bisa tinggal mundur aja, ngamankan buff biru nih Jadi so far, sementara Waku Aseworetti belum bakal level 4 Wil? Iya Belum bakal level 4, karena Ya baik lagi ya memang disini gua lihat adalah Dengan adanya komposisi dari tim Kagendra seperti ini Press early terlalu berat, bahkan dilihat Jester F Bahkan coba digebukin, lihat gak bisa berbuat banyak Utility skill disempat ke arah Jester F Persekian detik aja, darah dari Jester F terkuras abis nih ya Yang bisa menetik beratkan untuk bisa ngasih space Agar Dewa Unity Spot gak kepres adalah Pergerakan dari UA nya, timingnya harus tepat untuk bisa membackup satu sama lain Betul, dan Gua sebenernya gua agak kurang paham ya Dengan bagaimana dari Dewa tadi ngambil buffnya Tapi buff merahnya kayak Enix aja gitu yang ngambil Menang kita sini pakai Darwirao Bangkas mundur aja, karena emang pasti yang nakort gak bakal berani untuk inggi jawab Sementara diarto play, bunuh-bunuhnya rame Dewa Berkumpul perempas di main game juga dari Helen nya Buffer terus mundur, mengamankan diri, ditampok gaming Dan Seiko bakal backup juga, dan Thunderbird tiba dari sama Mammon Masih survive, tapi 0-0 Udah sakit banget damage-nya Dan Valen langsung ngebunyokin Dan snipe, dibanding juga sama Valen Tapi here we go, we're on datang menjadi finisher Bangkas kali ini, has datang digampuk First Blood Ending tutup bangkan, begitu juga ada Fadel Bahkan kali empat hilang dari Dewa Dipersin semua, dan double kill Untuk Hans, sebuah dream start yang bagus banget dari kagian Raniwil Waduh, waduh, inilah yang menurut gue sulit Untuk tim dari Dewa Esports Meskipun arah early disini Oke lah, disini perbedaan 1.500an Tapi dengan arah Valen early dikasih makan kayak gini Lu bayangin single targetnya akan sengeri apa nantinya Yang membuat Valen, seorang dari Xenia pun ataupun Tara Apalagi plus nanti adanya anti-Reagan Baik itu Ceyo de atau Tom di sana Ini gue yakin, persekian detik aja Komit gak akan bisa terlalu lama Komit akan semakin terkuras untuk mereka bisa secara long termnya Nanti untuk tim dari Dewa Esports New League Betul, dan tadi juga problemnya Margo juga adalah dari Dewa terlalu lama ya Mereka terlalu lama, terlalu fokus Karena dari Helennya, Helennya gak siap darah lagi Dan bahkan gak ada yang jaga backline ya Will Tadi bener-bener dari Xenia juga di depan banget Sementara Jester M pasti di bawah Belum bisa gabung ke arah top lane-nya gitu Dan akhirnya yaudah Ketika dari Mamonnya gak bisa ngejagin backline-nya Backline dihabisin sama Wiraw Dan juga dari, sama Hans ada dari Scoot Dan juga ada nakwart yang ada Dan yang sementara di bawah top lane Mereka juga dapatkan dari Valen yang udah ngacur di atas Dan langsung berpindah ke bawah top lane Kandida langsung diajar Ada satu boss yang fokus dikeluarkan juga Untuk bisa mengisi di arah kembali Tapi dari Hans bakal nabrakin Dan tower bakal semula dilecetin kembali Tapi terlalu jauh mainnya Dan Jester yang mendapatkan kill Menubahkan seorang Hans Dan menubahkan seorang squad-nya Dan tower di arah bawah Masih selamat tapi udah lecet banget nih Will Iya, udah lecet banget Apalagi memang yang kita lihat adalah Dengan adanya tower yang sudah dilecetkan Di arah tier pertama ini Menjadi segment semakin bahaya menurut gue Untuk tim dari DWT e-sport Tim dari DWT e-sport mengetahui Dengan adanya dua tanki seperti ini Tidak bisa menjamin suatu Fadel Bisa, seorang Fadel, sorry Seorang Fadel bisa Garanti untuk bisa keboyongin Maka kan kita lihat Jester yang tidak Maksudnya diaktifkan gitu aja Semengerikan itu pada saat lihat Zero-Zero Masih banyak dari segi help Dan juga untuk di match output Bahkan dari segi Individual gold yang dimiliki Itu bisa menjadi pribadi Dimana menurut gue agak penyedit ke Tapi kita itu Oh, semengerikan itu Itu huti net kena dari seorang Zero-Zero Meninggal itu Enix disana lagi Iya Dan gue rasa juga Enix Ini ya kelemahannya disini Dan lu waktu ini Uff Dari Hansnya bocok memotong Hampir berhasil Masih bisa mundur Apakah tapi tidak dengan tower Masih diamankan oleh Kak Gendra Kak Gendra langsung auto Unggul 2 ribu Wah, Firup juga langsung diamankan Diambil aja pasti Dan Kak Gendra pun juga langsung Menuju ke arah bottom lane Dan kita juga Apakah tower bisa diamankan Harusnya Tapi kenapa ini ada Fadel Dia memang blocking Tapi harusnya dari Fadel Bakal menjaga jaraknya Dan 2 tower Langsung lasketnya di arah bottom lane Sementara di arah midnya Lu liat sini dari Wiro juga bakal bersih-bersih Dan bakal selalu digunting pergerakannya Mythos diambil kembali Asal itu akan nabrakin Tapi kalinya hanges Bakal menjadi badan Dan gak ading Lecetin dari skutnya Skutnya berbetul terbebas Buat sini untuk bisa nabrakin Dan Jazz Drive juga gak bisa Ngapain-ngapain Dipresurkan early Dari seorang Valen Senko hampir tumbang Kena CP dari Enix Waduh Waduh Ini menurut gue Semakin Pertanda surit Untuk tim dari Dewa Kalau tim dari Dewa Gak missing lu di minimap Karena kalau misalnya Lu semakin terlihat secara fisik Lihat 0-0 Siapa yang menyentuh Oke Kalau ada Zuka secara cepat Tara Kalau Tara pun menyentuh Lu gak secepat itu Apalagi kita lihat Wiro Wiro bermain objektif Terus-terus Dikating sama Senko Senko bisa membackup Dengan adanya utilities Dari keluar Ketika dia membuat Bakal cepat mundur Begitu aja Karena disana pun Hars Membating dengan Enix Langsung saja Termiss Gitu aja Untuk Snipe ini Keluar keluar dari Enix Lagi-lagi Tyer high ground Satu persatu Dihancurkan Meskipun saya pertama pun Berhasil diruntukan Tapi tetap kerugian Sangat besar Menurut gue Dipegang oleh tim dari Dewa Untuk sejauh ini Ya Dewa Bener-bener dipermainkan Bantu sama Kak Gendra Kak Gendra Kali ini bermainnya Bahkan lebih rapi Dari game pertama Mereka war Iya war Tapi mereka Gak yang terlalu Apa ya Gak terlalu gila War seperti diara Game pertama Game kedua ini Mereka juga bermainnya Bener-bener cukup berimbang Mereka juga bisa Balancing dari bagaimana Mereka tadi Apa namanya Ngambil buffet juga Ngambil tower juga Dan sekarang Di bawah udah bolong Di lima menit tadi Udah bolong tower tiga Dan Dewa bener-bener Kayak berapa kali Setelah teralihkan Itu masalah Ketika mereka komunikasi Kurang berjuang dengan baik Mereka juga Pembagian rolenya Juga menurut gue Tadi masih gak maksimal Juga dari dewas Gue kayak gini Pembagian rolenya adalah Lu bagi tugas dong Gitu loh Siapa yang ngebersihin Ini gak gitu Deo kayak semua serentak ke atas Semua serentak ke bawah Semua serentak ke arah tengahnya Jadinya era Pembagian rolenya gak maksimal Penjaganya juga gak maksimal juga Sekarang objektif Bakal dimainkan kembali Tapi ngapain dari kagendra Bakal setelah pergaming aja nih Helen isi indera terus Dan Jaster F Kak bisa still fokus Hampir tumbang Tapi masih bisa selamat nampaknya Dan sementara Tapi dari tarah Bawas mundur Sementara kag juga dia aramit Wirau Bakal berdasar Jaster melihat dikeluarkan Dan Seiko datang Menjadi pengganggu Sudah langsung dihabiskan Dari Thunder Strike Dan berhasil dihabiskan Dan bahkan Mita bakal diamankan Oleh kagendra Objektif gaming is real Dari kagendra Aduh Objektif is real Dari kagendra Yang membuahkan Sangat hasil Begitu besar Apalagi memang kita lihat Tim dari Dewati Esports sendiri Secara defensif Menurut gue semakin bingung Karena kagendra too strong Kalau mereka mempel Lagi cara mainnya Bahkan secara split push Mereka secara individual pun Sangat garanti untuk Bisa menyelamatkan diri sendiri Wirau Bakal langsung Kita lihat sentence Keluar masuk Dan saya nak jidat yang membuat Jester F Harus mengaktifkan Still fokusnya begitu cepat Lagi-lagi Mahmoud force Jumping ke belakang Yang membuat Jester F Terlalu menerima Dimash yang begitu banyak Karena memang ada Split push yang terus-menerus dilakukan Meskipun dari tire atas Wow Lagi-lagi Esprit yang hilang Secara raga Yang membuat Zero Zero Sangat enak banget Untuk bisa ngepress Dengan ini Sniping Snipingnya terus mengeluarkan Tapi tidak mengetarkan Oh Hans Buat flicker ke depan Tadi terlalu memasakkan Gendak satu player hilang Tapi kita lihat Jester F Lalu mengejar Kembali dia ke player Tapi Zero Zero Dengan santanya Karena mana healing Terus-menerus Yang memberikan Kena Zero Zero Meskipun harus-harusnya Langregang Nyawanya gitu aja Liga Iya ini Sempet-sempet ya Sempet apa Habit-habit lama Yang kegandran muncul lagi Cuma emang kembali lagi ya Dengan Wiro dapet nakret nih Apakah artinya Bang Messi Nah itu Nah itu ibaratnya gitu Karena Ya Wiro dikasih nakret sih Udah Yaudah tinggal galak-galak Gaming aja Dan terbukti Berapa kali Dia bener-bener Mengacaukan pergangan dari Dari Dewi Natis Sementara dari Aserati pun Juga dibuat Gak main sama sekali Dan misalkan Wirau Ngocok-gocoknya Gesture FPD Mampu saja raja Dan kami juga Nampakai mountain crusher Dari Fadel Connect Cernyata melancetin Dari Zero Zero Dan namakan mereka Menjukan Slayer nya Tapi kali Dewi Natis Masih coba-coboh yang bertahan dulu aja Apalagi juga mereka Dipaksa untuk mundur Untuk berisi Lending aja Dan Aserati Masih bisa Ngesteal Meskipun tumbang Tapi Ya Astral lah ya Ada hasil Dapatkan dimana Dari Aserati Mendapatkan Slayer Tapi dengan Aser tumbang Midnya bakal dipus Bahkan Tobler juga bakal dipus Oleh Kak Gendra Apakah emang ingin Dimawal Kak Gendra Bermain objektif Memancing Aserati Untuk keluar dari sarangnya nih Will Iya Jadi ya Kita lihat aja Apakah Salah satu yang berhasil Dipancing oleh tim Dari Kak Gendra Apakah Dewa Bakar perlahan Perlahan keluar Tapi seperti itu tidak lihat Tidak ada harga dirinya Meskipun Aserati Harap mengobarkan nyawanya Tapi apalah Daya Infini Slayer Seperti tidak ada harga dirinya Liga Persak yang nanti hilang Karena memang menurut gue Secara segi gue Sudah cukup jauh Kita lihat Aserati Bakal langsungnya Ke depan Buat Aserati Baru hidup Udah langsung Meninggal lagi Tidak ada kesinkronan Yang sedikit kuat Kita lihat lagi-lagi Satu player Langsung dipaksa Lagi-lagi Hans Merasa Dirinya Paling kuat Tapi kita lihat Tidak bisa berubah Karena memang disana Sekuat-kuatnya Seorang Hans Kalau tidak ada creep yang maju Langsung hilang Dua player Bahkan hilangkan Secara raganya Jastrap Menjalankan depan Karena wirau Tapi menjadi dua Setukar satu Cilokin lagi aja Plus tire pertama Dari sorry Tire high ground Dari midline Berhasil dirobohkan Dari sana belinya Iya Tadi Hans Sebenernya gak perlu Banget yang terlalu Maksa Nabratomo Sebenernya oke Tortongan bisa dapatkan Tapi yang menurut gue Sangat disayangkan Sejadinya Mengulur lagi waktu Ibaratnya harus mundur lagi aja Belum bisa di end Pastinya karena Ya tadi juga langsung tumbang Badan lu jadi agak berkurang Dan kita menyenangkan Momen perang Dimana Aserati juga Menurut gue fatal Buat mistake-nya Gue gak ngerti Kenapa dia sama judul Kayak gitu Bahkan tadi Just Raff juga Gak yang bener-bener depan Jadi masih agak di tengah-tengah Gitu loh Aserati bener-bener nih Akhirnya jadi Tumbang S sendiri Dan dari kagetnya bilang Yaudah Kita fokus abisnya Sukanya dulu aja gitu Sukanya mati Yaudah Dewa gak ada Bisa ngeback Ajar backline lagi Dan sekarang kita disini Just Raff akan tabrakin kembali Just Raff udah kamu bisa still fokus Kass bakal nabrak Gaming aja kali Dan bakal jadi Jalan banding Mamon Mamon juga bakal Sula aja Tino Wirau Mamonnya sempet-sempetnya Ngetonting-tonting Pake emote-emote Emote-emote Tino Mamon Sementara kali Dari Dewa Bakal mencoba teman defense Di arah Waduh malah duel A duel emote Dua-duanya Tolong Tolong Main main Tolong Jangan emote terus ya Teman-teman ya Bukan taunting yang dibutuhkan ya Bukan taunting ya Dan kok kena pake Dari teman yang mau di musimali Dan Thor bakal dincar Teman pake masih bisa ditahan Amat Dewa Sembilan kekurangkan Ahan S1 dikeluarkan T1 datang Cacut blood Kering kelasi oriti Mencetubankan Dan Thor bakal hilang Dan Super Grip Bersi dapet oleh kagendra Bang Ali juga ditabrak Gaming lagi Sama kagendra Next terbuka lebar Hans bilang udah cukup Emot-emotnya Udah aja yuk Dan selesai Dan menjadi kemenangan Buat kagendra 11 menit will 11 menit Untuk tim Dari kagendra Di sana ya Dan lagi-lagi Waduh Wira penuh dengan tawa Di sana Dengan senyuman Bahagia Akhirnya gue gak perlu Terlalu lama ya Akhirnya gue gak perlu Dengan waktu 15 menit 20 menit Seperti Ya Setidaknya sih Baiknya adalah Hans udah bilang Objektif bro Gue aja ngobarin